Nama-nama yang maha indah, maka berdoa lagi dengannya. Yang kedua, tawasul dengan amal soleh yang kita kerjakan. Kita sebut amal soleh kita di dalam doa yang kita panjatkan kepada Allah. Contohnya, dalam surat Al-Imbra' ayat 16, Allah menyebutkan tentang doa kaum mu'min. Ya Allah, kami telah beriman. Ini amalnya. Sebutkan dulu, ini namanya tawasul. Ya Allah, kami telah beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari lazab terang. Kemudian yang ketiga, tawasul yang dibolehkan adalah dengan meminta doa orang yang soleh, yang masih hidup. Kita sampaikan langsung kepadanya, Pak Kiyari, tolong doakan saya. Atau sahabat kita yang terlihatlah Masya Allah, rajin beribadah, ya akhirin doakan saya. Ini boleh. Inilah tiga jenis tawasul yang dibolehkan di dalam syarikat. Anda menjadikan makhluk sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah, Atau berdoa kepada makhluk dengan dalik tawasul, maka itu adalah tawasul yang syirik. Itu adalah tawasul yang syirik. Tidak ada bedanya. Dengan perbuatan kaum mu syiriki, jahiliya dan lu. Mereka beribadah kepada selain Allah, dengan harapan bisa mendekatkan mereka kepada Allah. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Az-Zumah ayat ketiga. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebatik Tuhan-Tuhan mereka, Mereka menyatakan, kami tidak menyembah berhala-berhala tersebut, Kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Perhatikan saja Masa kalian. Inilah tujuan mereka menyembah selain Allah, agar kami dekat kepada Allah. Jadi tidak ada bedanya. Orang yang berdoa kepada para wali atau kepada para nabi dan malatkan dengan kaum syirikin jahiliya dan lu. Ini adalah syirik. Ini yang pertama. Yang terkandung di dalam pembatal keislaman yang kedua. Kemudian yang kedua adalah memohon syafaat. Meminta syafaat kepada selain Allah. Ini adalah syirik. Kenapa jemaah sekalian? Seperti yang kita jelaskan tadi. Meminta sesuatu yang hanya dimiliki oleh Allah kepada selain Allah, maka itu adalah syirik. Hanya Allah juga bisa mengamalkan. Kalau kita memintakan itu kepada selain Allah, itu adalah syirik. Dan Allah telah menyatakan bahwa syafaat itu seluruhnya milik Allah. Seperti pada surat Az-Zumar ayat ke-44. Kul lillahi as syafaat ujamiyah. Katakan. Hanya milik Allah syafaat itu semuanya. Ini menunjukkan syafaat itu hanyalah hak khusus Allah. Maka memintanya dari selain Allah adalah syirik. Makanya salahnya apa? Kalau seseorang, dia yakin Nabi SAW akan memberi syafaat. Ini gaya tina yang wajid. Tetapi salahnya perangkat memintanya syafaat itu kepada Nabi SAW. Karena syafaat yang diberikan kepada Nabi SAW, baru sebuah janji yang Allah berikan kepada beliau. Kalau diberikan, nanti di hari kemarin. Makanya yang sering kita baca, dalam doa. Apa namanya? Sahabih se'ala. Wa ba'adhu mafawang ahmudan ilhadi wa'adda. Ya Allah, bangkitkanlah beliau. Pada makhluk yang terpuji. Kedudukan yang terpuji, yang telah kau janjikan. Apa maknanya ketudukan yang terpuji, yang selainya? Syafaat. Baru janji dari Allah. Bukan sesuatu yang sudah diberikan kepada Nabi SAW di dunia ini. Jadi salah-salah, salah-salah kaprah. Kalau orang minta syafaat kepada Nabi atau kepada para mali. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, jangan sekalian bertolakal kepada selain Allah. Namun di sini, ulama ada perincian. Kapan bertolakal kepada selain Allah, itu menjadi syirik besar. Perincian yang pertama, orang yang bertolakal kepada selain Allah, yang dihukumi syirik besar, apabila dia bertolakal di dalam urusan-urusan yang hanya mampu dilakukan oleh Allah. Sama dengan doa tadi. Kalau dia minta sesuatu yang hanya mampu dikaburkan oleh Allah, itu adalah syirik besar. Demikian pula, kalau seseorang bertolakal kepada selain Allah, pada sesuatu yang hanya mampu dikaburkan oleh Allah, maka ia minta syirik besar. Seperti, orang yang bertolakal kepada para mali yang sudah lakukan. Untuk mendapatkan pengabulan doanya, atau hajat-hajatnya, yang hanya mampu dikaburkan oleh Allah, maka ini adalah syirik besar. Dia. Ada mungkin, kalau dia bertolakal kepada, ini perincian yang kedua, dia bertolakal kepada makhluk, dalam sesuatu yang masih mampu dikaburkan, contohnya apa? Seorang dokter Allah ciptakan sebagai sebab kesembuhan. Maka kita memperyakuin, dokter adalah sebab kesembuhan. Demikian pula obat-obatannya. Kalau kita yakin Allah yang menyembuhkan, tapi hati kita bergantung kepada dokter, maka itu adalah syirik kecil. Itu adalah syirik kecil. Gak boleh kita bergantung kepada selain Allah. Tapi kalau kita yakin dokter yang menyembuhkan, bukan Allah, itu bukan lagi syirik kecil. Itu syirik besar. Jadi, itu perincian kesyirikan di dalam tawakal. Baik. Inilah tiga bentuk kesyirikan yang terkantung di dalam pembatal keislaman yang kedua. Berdoa kepada selain Allah secara umum, memuat syafaat kepada selain Allah, dan bertolakal kepada selain Allah dalam cara perkara yang hanya mampu dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Baik. Kita masuk. Membatalki keselaman yang ketiga. Kalau rahimahullah, at-taliq. Yang ketiga. Berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Demiyah rahimahullah menyebutkan ini jemaah ulama, sebagaimana di dalam menghitung kakawa beliau, Yus ke-27, halaman 464. Ini juga sepakat ulama, tidak ada perasaan pendapat. Kalau kita perhatikan ke masalah yang disini, juga menghitung tiga bentuk kekafiran. Pertama, tidak menghitungkan orang musyik. Yang kedua, sekedar ragu mereka khafiran ketiga. Khafiran ketiga. Yang ketiga, membenarkan kekafiran mereka. Ini, tiga macam kekukuran terkandung di dalamnya. Siapa yang meyakini dari dia, meskipun dia sholat, dia puasa, dia tidak pernah ikutan beribadah dengan mereka, maka dia khafir seperti mereka, tidak ada bedanya. Dia khafir seperti mereka, tidak ada bedanya. Namun ulama menjelaskan, orang-orang musyik disini, maksudnya yang sudah jelas-jelas khafir. Bukan yang masih dihilangkan para ulama. Ini saya berikan contoh, yang ulama masih berbeda pendapat. Orang yang meninggal karena sholat, karena malas. Karena alasan mesin kerja. Maka ulama masih berbeda pendapat, khafir atau tidak. Tapi kalau dia meninggal karena sholat, karena dia tidak setuju dengan kewajiban sholat, itu ulama sepakat. Dia khafir. Yang ulama berbeda pendapat, kalau dia meninggalkan sholat, karena alasan malas, atau lebih mementingkan pekerjaannya, atau permainannya. Dan pendapat yang benar, juga kubur takibat. Pelagunya murtad keluar dari Islam. Ini pendapat yang lebih kuat. Berdasarkan galil-galil, diantaranya Sabda, alhamdulillah, alhamdulillah, dan pendapat yang mau menurut sholat, penantarakan kepada kebar. Perjanjian antara kami dengan mereka dalam sholat, siapa yang meninggalkannya, pendapat yang habis. Namun intinya, ulama kasih berbeda pendapat. Sehingga ulama yang menyatakan, orang yang meninggalkan sholat tidak kabir, maka tentu kita tidak kabirkan. Jadi bukan kekafiran seperti itu yang dimaksudkan di sini. Tetapi kekafiran yang sudah jelas. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, tentang kekafiran Yahud dan Nasrani. Tentang kekafiran Nasrani, yang lebih banyak lagi. Allah diantaranya adalah firman Allah SWT. Sungguh telah kabir. Orang-orang yang mengatakan, Allah adalah satu dari yang tiga. Yaitu keyakinan trinitas. Jelas. Allah menyatakan mereka kabir. Dalam ayat yang lain. Lapa dekat orang lain nafalu inna Allah bila masih hukum mariam. Sungguh telah kabir. Orang yang mengatakan, Allah adalah Isa, yang mereka sebut Yesus, putra mariam. Kemudian ada seorang yang mengatakan muslim, yang mengatakan, bagi saya mereka terlihat kabir. Mereka tidak bisa dikatakan kabir. Cukup katakan non-muslim. Tapi non-muslim itu bagi saya, enggak takdir. Maka siapa yang mengatakan demikian, atau berbeda dengan demikian, dia kabir seperti mereka. Enggak ada bedanya. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Sekali lagi, sepakat ulama, enggak ada perbedaan pendapat ulama. Dia kabir seperti mereka, tidak ada bedanya. Walaupun dia tidak ikutkan beribadah, bersama mereka. Tapi kalau dia tidak mengatakan mereka, dia kabir seperti mereka. Kenapa dia merasakan? Karena berarti dia tidak mengatakan, kalimat la ilaha illallah, seperti yang kita jelaskan tadi. Mengingkari penyembahan kepada selain Allah SWT. Ini malah membenarkan mereka, atau tidak mengatakan mereka. Tidak ada pengaruhnya, walaupun dia berharasan. Itu kan hak mereka. Jaman sekalian, Allah tidak pernah memberikan hak kepada mereka. Allah tidak pernah memberikan hak kepada manusia, untuk memilih sesembah nilai, selain daripada Allah. Dan untuk memilih agama yang lain, selain daripada Islam. Itu bukan hak. Enggak ada namanya hak asasi manusia, boleh memilih agama lain, atau memilih Tuhan yang lain. Tidak pernah. Kapan Allah pernah berikan hak seperti itu? Enggak pernah jaman sekalian. Maka Allah menyatakan, Siapa yang mencari selain Islam, sebagai agama baginya, tidak akan pernah diperima daripadanya. Dan dia tidak berat-at-atlah, termasuk orang-orang yang menurut. Indadina indawari Islam. Sesungguhnya agama yang diri-diri di sisi Allah, hanya Islam. Allah tidak berikan hak kepada manusia, untuk memilih agama selain Islam. dan memilih putih sesembahan, selain daripada Allah. Azza wa sallam. Jadi ini keyakinan yang berbahaya, bisa menjuruskan seseorang, dalam kekakiran. Walaupun dia beralasan, itu kan dilindungi oleh budak-budak. Untuk memilih agama, dilindungi oleh hukum internasional, terserah. Mu'alasan apapun, kalau dia tidak meyakini mereka kafir, maka dia kafir seperti mereka. Atau sekedar dia ragu, mereka kafir atau tidak, dia juga kafir seperti mereka. Kenapa? Karena itu berat-at-at-at-at. Ayat-ayat Allah yang sudah jelas-jelas menyatakan mereka itu kafir. Atau malah membenarkan mereka. Termasuk, membenarkan golongan-golongan yang sudah jelas. Kekakirannya seperti golongan ahmalia. Ulama juga sepakat. Tidak ada perbedaan mendapat ulama, ahmalia itu kafir, walaupun hanya satu sebab. Misalkan mereka mengatakan, ada Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yang bernama B'lazadullah Ahmad. Hanya dengan itu saja, mereka itu kafir, mereka keluar dari Islam. Apalagi kalau ternyata mereka punya kitab suci yang lain. Punya ajaran-ajaran tambahan. Selain daripada ajaran Islam. Siapa yang membenarkan ajaran apa dia, walaupun dia tidak masuk ke dalam golongan mereka, maka ini termasuk di dalam kafiran ini. Baik. Jadi ini perbuatan yang sangat berbahaya sekali. Ini yang kedua. Apa yang tidak ya? Itu masih yang keempat. Kalau rahimahullah al-rabi. Pembatang ke-Islaman yang keempat. Mani taqada anna gairahat min Nabi sallallahu alaihi wa sallam akmal min hadih. Baru siapa meyakini? Bahwa selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa sallam lebih baik atau lebih semburna daripada petunjuk beliau. Aw anna hukma gairi li ahsanu min hukmi atau hukum selain hukum beliau lebih baik daripada hukum beliau. Iaitu meyakini syariat Islam ada yang membuat daripada kallalladiyyuhadziluhuhumat tawadhi ala hukmi pembuat kafir. Seperti orang yang lebih mengutamakan hukumnya para taubud biatas hukum Nabi sallallahu alaihi wa sallam atau hukum Islam maka dia kakir. Maka dia panggil. Juga berdasarkan kesepakatan ulama. Berdasarkan kesepakatan ulama. Di antara yang disebutkan oleh Syafiq Kebas di dalam mencukup katawa beliau Juz ke-2 halaman 274 Ulama sepakat akan kekakirannya. Baik. Jaman sekalian. Inilah pembatal keselamatan yang keempat. Perkait dengan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Pembatal keselamatan yang keempat ini juga sekalipus menjelaskan kepada kita akhidah al-sunnah wal-jaman. Terhadap orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Kapan dia menjadi kafir? Maka Syafiq menjelaskan dia menjadi kafir ketika dia meyakini selain hukum Allah itu lebih baik daripada hukum Allah. Artinya segera dia berhukum dengan selain hukum Allah itu tidak menyebabkan dia kafir. Tidak menyebabkan dia murtah. Namun ketika dia meyakini selain hukum Allah itu lebih baik daripada hukum Allah barulah dia menjadi kafir. Murtah keluar dari Islam. Bagaimana dengan ayat wa malam yang kumimaaan sallallahu fa'ula'i wabukul kakiru Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan mereka itulah orang-orang kafir. Maka jaman sekalian disinilah pentingnya kita mengikuti pendapat Tahu sunnah wal jamanan atau meneladani para sahabat. Karena akibat tidak mengikuti pendapat sahabat orang-orang hawalis tersesat dalam hal ini. Mereka mengira kekafiran dalam ayat ini adalah kumur akibat. Padahal para sahabat menafsirkan maknanya adalah kumur nuna kumirin. Kumur asbar yang tidak sampai menularkan melakukannya dari Islam. Itu makna ayat tersebut berdasarkan penafsiran para sahabat dan menghormati sallallahu alaihi wa sallamu. Kalau penafsiran kita berbeda dengan penafsiran para sahabat tidak punya kita yang benar. Pasti kita saham. Dan akibat orang yang berhukum dengan selain hukum Allah tidak sampai pada tingkatan kafir akbar mutat kewangan Islam kecuali dia melakukan satu dari tiga hal yang pertama adalah yang disebut kalau dia meyakini hukum selain hukum Allah itu lebih baik daripada hukum Islam. Dan jelas sekali ketika kita berbicara tentang berhukum dengan selain hukum Allah jangan apa namanya pikiran kita mengarah kepada pemerintah ini berlaku masyarakat pun bisa terjumpus dalam pertukuran. Andai ada orang yang meyakini hukum hasil musyawarah manusia itu lebih baik daripada hukum Al-Quran maka dia takdir tidak perlu dia dari pemerintah dia masih masyarakat dia punya keyakinan dan dia maka dia takdir mutat keluar dari Islam atau dia mengayangini hukum peninggalan penjaga lebih baik daripada hukum hadis al-mallahu alaihi wasallam maka dia takdir mutat keluar dari Islam hari ini tidak yang kedua sekedar dia meyakini kedudukannya sama ini lebih mantik tapi sama kubur dia gak yakin lebih baik tapi baginya sama bagi saya sama saja di negeri ini semuanya menurut Islam maupun peninggalan penjaga terserah sama bagus maka dia juga takdir keluar dari Islam ini berdasarkan hijmah dan Allah subhanahu wa ta'ala berkirman wa man ahsanu minallahi hukmat likom minyukirun suratul al-maidah yang kelima dan siapa yang mau dibaik hukumnya dari mana hukum Allah bagi orang-orang yang yakin ini yang kedua kemudian yang ketiga kapan dia menjadi kalau dia menghalalkan apa yang Allah mengharapkan kalau seseorang menghalalkan apa yang Allah mengharapkan atau sebaliknya mengharapkan apa yang Allah mengharapkan maka dia kafir murtab keluar dari Islam contohnya khamar dia sudah tahu Allah mengharapkan khamar dan lalu lagi kemudian dia rubah keyakinannya bagi saya khamar ini sudah halal maka dia kafir murtab keluar dari Islam ini juga berdasarkan kesepakatan ilaman sudah yang berbeda dengan ini yang keempat kita masuk pembatasan keislaman yang kelima Meskipun dia mengamalkannya, maka dia kafir. Ini pun berdasarkan ijimah ulama, diantaranya dimuntil oleh Ahmad Al-Mardawi dari Syekhul Islam, di dalam kitabnya Al-Islam, Yusuf ke-10, halaman 383. Ulama sepakat, siapa yang membenci syariat Allah, satu saja. Dari ajaran Nabi Muhammad SAW, apakah itu yang hukumnya wajib, atau hukumnya sunnah, semuanya. Kalau dia membencinya, maka dia kafir, murtad keluar dari Islam. Walaupun dia mengamalkannya, andai ada seorang wanita pakai jilbab, pakai jilbab. Tapi, dia menolak syariat jilbab, maka dia kafir, murtad keluar dari Islam. Atau dia membenci syariat jilbab, walaupun dia pakai jilbab. Berarti lebih penting, dia tidak pakai jilbab. Tapi, dia yakin salah. Dia yakin jilbab itu syariat Allah. Tentu lebih baik lagi yang pakai jilbab. Dan dia yakin, itu adalah syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ulama menjelaskan, Marah di sini, Kemarahan itu, Ada dua kategori. Ada marah atau benci, Yang sifatnya tabiat. Maka bukan seperti itu, Yang termasuk kategori kubur. Kubur adalah kebencian terhadap syariat. Bukan kebencian yang sifatnya tabiat. Contohnya, Manusia tidak suka perang. Dalam surat Al-Fatah Perang, Ayat 219, Allah menyatakan, Kutiba'alaikum ul-kida wa hu'ul-hul-la'u. Peperangan, Telah diwajibkan atas kalian, Padahal peperangan itu, Kalian benci. Apa yang mereka benci? Peperangan. Bukan kewajiban berperang. Jadi beda ya? Jadi membenci peperangan itu sifatnya tabiat. Tabiat manusia, Tidak suka ribut. Kok ada orang yang sedang ribut? Berarti sudah keluar dari tabiat. Tabiat manusia, Tidak suka ribut, Tidak suka perang. Tetapi tidak boleh kita membenci syariat jihad. Jadi, Maksudnya seperti itu. Sepakat pulangan. Di dalam Al-Quran juga, Dalam surat Muhammad ayat ke-9, Allah menyatakan, Yang demikian itu, Mereka kafir. Karena mereka membenci apa yang Allah turunkan. Maka Allah menghapuskan amalan-amalan mereka. Perhatikanlah, Dosa kesyirikan dan ketukuran, Menyebabkan amalan terhapus. Jadi bukan saja statusnya berubah. Tadinya muslim menjadi kafir. Pertah. Juga semua amal kebaikan, Yang dia kerjakan, Menjadi terhapus. Semua amal kebaikan, Yang dia kerjakan, Menjadi terhapus. Namun, Kalau dia kembali kepada Islam, InsyaAllah, Amalannya tetap dihutup. Ya. Ini pembatal keislaman yang ke-9. Kita masuk ke yang ke-9. Kalau rahimahullah, Assalis. Pembatal keislaman yang ke-6. Menisahza'a bis syait min dini Rasul, S.A.W. Auzawadillahi, Awil ta'bihi khabar. Beran siapa? Memperolak-olak. Atau menghina, Mempermainkan. Satu ajaran dari agama Rasulullah, S.A.W. Yaitu satu ajaran Islam. Atau satu ayat yang berbicara tentang pahala Allah. Atau hukuman dari Allah. Maka dia khair. Dan ini juga berdasarkan ijimah ulama. Bahkan ulama juga sepakat. Pelangunya itu khabir. Meskipun dia hanya bermaksud untuk bermain-main. Tidak sungguh-sungguh. Ya, dia terakhir mungkin oleh Imam Ibn al-Arab bin al-Maliki Dalam kitabnya Akhamun Al-Quran, Yusuf ke-2, Halimah 900. 76. Ulama sepakat. Orang yang mempermainkan Ayat-ayat Allah Atau menghina Nabi Atau Menjelak Al-Quran Al-Kari Atau menjelak Allah Dia khabir Meskipun Sekedar main-main. Ya. Dan ulama juga menyebutkan Menghina disini Bisa jadi Dalam bentuk Salih Pegas Dipahami Dia bermaksud Peminginan Atau tidak Pegas Sebab dia dalam bentuk Isyarat Isyarat Orang Isyarat Anggota Maka dia tidak Termasuk ke kameran Kalau Dia bermaksud Tendak Menghina Agama Allah Tabari Di sini Syekh menyebutkan Sebuah dalil Dalilnya adalah Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Kul alillahi Wa ayat Wa rasulihimu Tuntas Tahziud Latakta Dilukun Dikamat Tumbat Dan Iban Katakan Wahai Apakah Dengan Allah Dan Dengan Ayat Ayat Dan Dengan Rasul Yang Kalian Memper Alhamdul Latakta Liru Minta Alasan Jari Jari Alasan Sungguh Kalian Telah Kabir Setelah Keimanan Kalian Surat Al-Qaumah Ayat 65 Ayat Ayat Sangat Tegas Langsung Dinyatakan Kabir Al-Allah Setelah Sebelumnya Beriman Kenapa Karena Mereka Memperolong Ayat Ayat Allah Subhanahu Wa ta'ala Atau Memina Allah Atau Memina Rasulullah Sallam Al-Sallam Maksudkan Ulamah Juga Sepakat Pelagunya Harus Dihukum Mati Itu Tidak Ada Perbedaan Pendapat Kecuali Dia Berbobat Kecuali Dia Berbobat Kepada Allah Subhan Abu Ta'ala Dan Termasuk Dalam Hal Perlu Kita Takutkan Perlu Kita Khawatirkan Juga Mengina Orang Orang Soleh Karena Amalan Soleh Yang Dia Dijakar Ini Juga Sama Mengina Seorang Soleh Seorang Yang Mengamalkan Suatu Sunnah Karena Dia Mengamalkan Sunnah Itu Kemudian Dia Dihina Dia Dijadikan Bahan Canda Atau Bahan Pertawaran Maka Ini Juga Termasuk Maka Kalau Tidak Mengina Orang Soleh Karena Sebab Lain Mungkin Karena Paras Atau Penampilannya Yang Kurang Bagus Ini Terus Terus Bukan Tidak Bila Tapi Terus Terus Allah Ingatkan Dalam Al-Quran Dalam Hadis Kudsi Siapa Memusuhi Wali Maka Aku Hubungkan Perang Berhadap Nya Ini Terserah Siapa Yang Menghina Orang Soleh Maka Dia Menghina Allah Menyatakan Perang Tapi Kalau Dia Menghina Orang Soleh Itu Karena Aman Agama Yang Dia Maka Ini Adalah Kukuran Jadi Hati-hati Yang Perlu Kita Ingatkan Sudara-sudara Kita Jangan Sampai Berdi Urus Di Dalam Ketak Pirah Baik Kita Masuk Yang Berikut Nya As Sadiq Pembal Keselaman Yang Ketujuh As Sihru Sihir Wa Min Sariq Wa Attaf Yang Tara Bentuk Sihir Itu Adalah As Sariq Wa Attaf As Sariq Itu Artinya Memalingkan Yaitu Membuat Orang Yang Saling Menciptai Menjadi Saling Benci Al Attaf Sebelingnya Membuat Yang Saling Membenci Atau Tidak Menciptai Menjadi Saling Menciptai Siapa Yang Menapukannya Atuh Meritulinya Yaitu Menyatulinya Maka Dia Kafir Seperti Pelakunya Yang Sekali Inilah Pembatal Keislaman Yang Ketujuh Tentang Sihir Apa Arti Sihir Ulama Menjelaskan Seperti Disebutkan Imam Pemudara Di Dalam Al-Bukni 712 Salaman 299 Sihir Itu Adalah Al-Azai Waruqah Waqtah Tuaftiru Fil Abdan Wal Kuluh Fayubrit Wayaktub Wayukarrit Bainal Mar'i Wal-Zawji Wayaktub Pengaruh Kepada Badan Dan Hati Pengaruh Yang Bisa Dalam Bentuk Membuat Sakit Atau Membunuh Atau Memisahkan Antara Orang Yang Salih Mencintai Atau Membuat Cerai Suami Istri Dan Pengaruh Pengaruh Yang Lain Ini Makna Sihir Yang Termasuk Kategori Kekatiran Namun Jangan Sekalian Tentunya Semua Itu Perjadi Dengan Izin Allah Sebagai Ujian Bagi Manusia Allah Memberikan Izin Secara Kaunia Sihir Itu Dapat Memerikan Dengan Yang Buruk Dan Hukum Yang Dalam Syarikat Adalah Kekatiran Disini Penulis R.A. Menyebutkan Sebuah Dari Firman Allah Subhanahu Ta'ala Surat Surat Al-Baqarah Ayat 102 Dan Tidaklah Mereka Berdua Mengejarkan Kepada Seorang Mereka Berdua Adalah Malaikat Haruf Dan Ngabut Tidaklah Mereka Berdua Mengejarkan Kepada Seorang Sihir Ujian Maka Janganlah Kamu Kadir Apa Maksud Ayat Bihar Sekarang Ulama Al-Baqarah Menjelaskan Pendapat Yang Terkuat Tentang Ayat Ini Karena Disini Banyak Pendapat Yang Banyak Mengandung Kementerian Perlu Dita Ingatkan Bahwasannya Ayat Ini Berbicara Tentak Malaikat Haruf Dan Malum Ini Adalah Dua Malaikat Yang Allah Putus Kemukal Bumi Sebagai Ujian Ujian Bagi Manusia Apa Ujian Ujian Mereka Adalah Mengajarkan Sihir Bagi Mereka Itu Bukan Kekufuran Karena Mereka Mendapatkan Perintah Dari Allah Ya Mendapatkan Perintah Dari Allah Namun Sebelum Mereka Mengajarkan Sihir Allah Merintahkan Kepada Mereka Untuk Mengingatkan Kepada Orang Yang Membelajari Kami Hanya Fitnah Kami Hanya Ujian Maka Janganlah Kamu Kamu Maksudnya Kamu Jangan Belajari Sihir Karena Dengan Sebab Membelajari Sihir Kamu Akan Menjadi Kafir Jadi Ayat ini Menegaskan Orang Yang Membelajari Sihir Orang Yang Mempratikannya Orang Yang Menajarkannya Maka Dia Juga Kafir Keluar Dari Islam Maka Orang Yang Ridu Dengan Dia Juga Kafir Keluar Dari Islam Ya Dan Jelas Kalian Disini Ada Satu Bentuk Kekafiran Dengan Yang Perlu Dilaparahi Prinsip Dalam Kefiran Menyetujui Kefiran Adalah Juga Kefiran Ini Sama Rasis Dengan Yang Diterahas Pembatan Islam Yang Tertinggi Tidak Tidak Mengkafirkan Orang Misyik Artinya Berarti Setuju Dengan Kekafiran Mereka Dan Allah Serbkan Di Dalam Surat Al-Nisa Ayat Dan Dan Sumpu Telah Terlalu 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 Apabila Mereka Menengarkan Ayat Ayat Allah Yang Di Ingkali Atau Yang Mermain Maka Janganlah Kalian Duduk Bersama Orang Yang Melakukannya Sampai Mereka Maksud Pemiksa Yang Lain Kalau Yang Melakukannya Kalian Sama Dengan Mereka Kenapa Karena Kalau Kita Duduk Disitu Berarti Setuju Mereka Wala Kita Mengungkari Mereka Ketika Kita Melakukannya Berarti Menungkari Kita Setuju Semakan Jadi Harus Benar-benar Mengingkari Kekafiran Dan Keserikan Persama Ya Disini Saya Mengatakan Siapa Yang Melakukan Sihir Atau Rigo Dengan Perbuatan Apalagi Jelas-jelas Minta Jasa Para Dukun Atau Tukang Sihir Maka Ini Jelas Sikap Nabi Sallallahu Sallam Berzat Siapa Yang Menentang Dukun Atau Tukang Ramal Kemudian Dia Membenarkan Ucapan Sikap